Halo teman-teman Hari ini saya akan Berkeliling ke Denotoba Saya akan Menunjungi Salah satu Kampung paling teresolir Denotoba Ya kali ini kita akan Lihat kampungnya Kita akan naik sampan ini Dengan dayung ini Dan Kita akan Duh disini Perjalanan kita kurang lebih satu jam Kita mendayung dengan perahu ini Pulang perginya dua jam Dan kita akan Mengunjungi sebuah kampung Di daerah kecamatan Anjibata Kabupaten Tuba Namanya Huta Tangap Jadi satu-satunya akses ke kampung itu Hanyalah naik perahu ini Dan desa itu sudah dikinggali Sudah Tidak ditinggali lagi Sudah Masyarakatnya sudah bermigrasi Karena memang sangat teresolir Oke ikuti saya ya Oke teman-teman Kita sudah mendayung Sekitar setengah jam Dan saya sudah Capek Sudah Sedikit kelelahan Mungkin kita akan beristirahat dulu Di Di sana ya Kita akan istirahat sebentar Sebelum nantinya Kita akan lanjut Perjalanan Jadi Kita mau cari tempat Istirahat dulu Karena perjalanannya Lumayan panjang Dan saya sudah sedikit Kerelahan Kita istirahat dulu Kebetulan saya hari ini Sendiri Sendiri Menyusuri Danutoba Dan inilah tampilannya Teman-teman ya Ting-ting-ting-ting Batu yang khas Batu-batuan Bekas magma Yang membeku Oke ikuti kita terus Kita akan istirahat Di sana Di usung sana Nah ini teman-teman Penampilannya Seperti ini ya Ini kita sudah Hampir sampai Di tempat peristirahatan Ya kira-kira Seperti inilah Batu-batu khas Danutoba Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik guys Karena kita sudah capek Kita tadi dari sana Perjalanan kita sudah lebih dari setengah jam Kita main dayung Dan saya sendiri Saya mau tidak mau istirahat dulu Di sini Kebetulan di sini Viewnya juga bagus Dan ini sampan kita Ini sampan kita Tujuan kita Kesana Kesitu Itu ada desa silusung Yang itu sirukkungon Jadi kalau sana Sudah ada akses ya Akses jalan darat Walau hanya masih bisa sepeda motor Tapi sudah Lumayan untuk dilalui Kalau desa yang ini Belum ada Tapi sudah ramai Nah tujuan kita yang ini Desanya namanya Tangap Desa yang Sudah tidak ditinggali lagi Tapi disana masih ada banyak rumah Dan nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua Desa di 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 Dingding batu Yang seolah menggantung Nanti kita akan lihat Dan kita nikmati spotnya dulu ini ya Teman-teman Jangan lupa untuk subscribe Dan ikuti kita terus Dan ini ada Saya berdiri di 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 Bebatuan Bebatuan khas Danau Toba Nah Seperti ini kira-kira Situasinya Dan Luar biasa guys Jadi ini danau Yang sudah sangat dalam Ini Cuman Masih ada batu-batunya Tapi setelah lewat batu itu Dia akan terjun bebas ke bawah Dan kedalamannya itu sudah Sudah tidak terhingga ya Sudah di luar dukan Oke guys Nah Ini situasinya Itu desa Sirukungon Desa Sirukungon Dan Orang-orang di tangap ini Desa yang terpencil ini Sebenarnya Masih bagian dari wilayah ini Kecamatan Najibata Kabupaten Toba ya Ini ada Kampung namanya Silosung Kalau disana kita lihat Itu Samosir ya Ini pulau Samosir guys Teman-temannya Ini adalah pulau Samosir Sampai kesana Tepatnya kecamatan Unan Runggu Jadi Unan Runggu Kira-kira disana Nah disitu ada Desa Sukian Kemudian Sitamiang Dan Disana ada Silimalumbu Dan Desa Lutung Jadi kebetulan Dan Utoba hari ini Kurang cerah ya guys ya Jadi kita tidak dapat Viewnya yang bagus Dan mudah-mudahan nanti Semakin siang Semakin cerah Saat kita sampai Di kampung itu Oke Ikuti terus guys ya Jangan lupa ikuti terus kita ya Kita Saya setirahat dulu sebentar Perjalanan kita kesana Kurang lebih 20 menit Kalau kita naik sampan Dari sini Oke Saya setirahat sebentar Dan nanti akan saya buatkan video Lengkapnya Oke Sampai jumpa dia Sampai jumpa di video